Tepat di tahun 2000, sebuah peristiwa mengenaskan tercatat sebagai sejarah kelam akan tragedi kecelakaan transportasi umum khususnya di bidang perkereta apian Indonesia. Hal ini terjadi kepada sejumlah pelajar yang berniat menghabiskan waktu untuk berlibur di daerah Sukabumi menggunakan kereta keberangkatan Bogor. Namun siapa sangka nasib naas harus mewarnai perjalanan mereka yang tak mengindahkan larangan keras untuk duduk di atas gerpong kereta. Layaknya yang sudah memarak terjadi di antara penumpang lainnya. Waktunya bakda asar sekitar jam 4 lewat seperempat dari Bogor ke arah Sukabumi. Saya mendengar jeritan tuh tukang parkir ngasih tahu saya itu ada kecelakaan terus saya ke bawah. Rata-rata anak SMA, STM ya, STMA sama itu kelas 2 sama kelas 3. Usut punya usut, salah seorang pelajar yang menggunakan ransel besar menjadi faktor penyebab di antara faktor lain seperti kecepatan kereta yang melaju dengan kecepatan yang tak seperti biasanya. Saya waktu itu kan lagi duduk di depan rumah. Nah setelah itu saya mendengar kereta itu kok cepat sekali jalannya. Berisik duduk-duduk-duduk, biasa kan enggak. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, lihat ada orang di atas gerbong itu lari-lari. Kiri, kiri, kiri. Saya kan aneh. Karena dia pada jatuh itu kan kerilnya kan nyangkut, mentok kena tembok. Menurut kronologi yang ada, salah satu pelajar tersangkut saat kereta melaju melewati terowongan sempit di kawasan Paledang, Bogor hingga menyebabkan pelajar lain terjatuh dan terlindas sebagian kereta yang melaju cepat. Menyisakan sebelas pelajar yang tewas dengan cara yang mengenaskan. Dimana sebagian anggota tubuh bercerai-berai di pinggiran rel kereta api. Nah itu yang saya lihat langsung, ini terpisah. Jarak sekitar 2 meter lah. Jadi usus masih tersambung begitu. Tak hanya menyisakan luka terdalam bagi para keluarga yang ditinggalkan, akan tetapi kisah mistis dan kankeran seolah ikut mewarnai membuat peristiwa kelam yang pernah terjadi. Sulit terlepas dari benak masyarakat yang tinggal tak jauh, maupun yang tak sengaja melintas di cepatan yang berada tepat di bawah terowongan rel kereta tersebut. Saya tuh lihat dengan mata sendiri, saya keluar, keluar rumah. Kalau bahasa Sunda jurig ya, jurig jarian. Berbentuk kairan saksa, tidur di rel. Ada yang nangis, ada yang jirit-jirit, ada yang minta tolong, itu sering juga gitu. Mulai dari suara jeritan hingga sosok tanpa kepala. Tak jarang menghantui tempat tersebut. Bahkan tak sedikit warga sekitar percaya bahwa kejadian nas tersebut dikaitkan dengan keangkeran terowongan. Yang sudah ada sejak masih zaman penjajahan Belanda. Ditemani Bapak Herman selaku saksi mata yang ikut serta mengevakuasi para pelajar yang menjadi korban. Kami pun mulai mencoba mengulik kembali tragedi kelam tersebut. Ini baru semenjak ada double check dibangun. Ini pembatas rel sama warga ya. Takut ada warga yang pada masuk, makanya dibikin ini tembok. Di sini juga sepertinya mah, segitnya agak anggar juga dulu mah. Jalan setapak ke bawah, di situ banyak air nih. Di situ ke bawah. Memang benar adanya. Peringatan kecepatan memang sudah dihimbau saat melewati area terowongan Paledang. Dikarenakan kondisi tanah, samping rel yang curam dan rawan longsor sebelum direnovasi. Namun tak ingin berlama-lama Bapak Herman membuka memori kelam. Di mana dirinya ikut mengevakuasi anggota tubuh para pelajar. Yang berserakan bak menghantam bagian terowongan. Yang mana kereta melaju cepat tepat di belakang arah kami. Nah, kebetulan saya rumah kan di bawah nih. Nah, tetangga saya pernah menemui saya di sini satu. Badannya, terus belasannya juga ada banyak tercecer. Ya, kalau saya lihat sih, itu-itu ada sebelah, sebelah kurban, kurban ya. Ya, laki saya lihat sih, kecemuah. Masa nggak bisa saya pilih-pilih lah kalau lagi gitu. Ada yang bunuh kakinya, palanya. Ya, udah pada inilah kayak orang dipotong-potong. Seolah mengakhiri akan adanya tragedi kelam kembali, tak hanya himbawan keras kepada penumpang, perbaikan terowongan pun dilakukan, hingga menambah jalur trek baru di perlintasan yang menghubungkan Bogor dan Sukabudi. Nah, ini lokasi yang ada kejadian ya. Ini namanya terowongan. Nah, ini setelah renovasi, Pak. Dulu memang tidak gini. Himbatannya hitam. Terus, tidak selebar ini ya. Agak pendek. Nah, ini kejadiannya di sini nih. Pendek, hitam. Karena dulu pun nggak ada kereta listri ya. Mesti nak pakai keretanya pakai kaki bakar ya. Nah, itu pernah pada hitam. Seakan berbanding lurus dari niat baik agar tak berjatuhan korban. Fenomena astral seperti suara ceritan maupun layaknya orang berkumpul di terowongan. Juga Pak Herman rasakan bahkan yang melintas di atas jembatan. Nah, di sini nih lokasinya nih. Yang suka rame, orang pada ribut. Kayak orang mau nyuri ini, besi apa nggak tahu. Pas kejadiannya, pas ini. Pas ada renovasi ini, sekadana di atas. Apakah nggak takut orang gitu. Ada yang main gitar gitu. Tuh, saya sih enggak tahu pas malam itu udah enggak ada orang di sini, malam kejadiannya. Tak dapat dipungkiri bahwa keangkeran tempat ini memang sudah ada sebelum tragedi berlangsung. Sebab Pak Herman selaku saksi mata maupun warga sekitar kerap mencium bau angis di bawah terowongan tanpa ada indikasi sumber bau saat dicari. Betul, betul. Biasanya setiap hari mau maghrib nih, jam segini jam maghrib ini pasti suka bau dulu. Serasa cukup mendengar pengakuan dan pengalaman mistis Pak Herman Kami pun memutuskan menunggu hingga malam saat kereta tak lagi beroperasi untuk membuktikan mitos dan cerita mistis yang ada. Sosok temkuan yang sepertinya ditepuk. Sosok kita berita semakin dekat. Tanah merah basah sehabis hujan jadi langkah pertama kami menuju rel kereta. Ini enggak ada jalan lain ya? Enggak ada. Ini enggak ada jalan lain. Perjalanan menuju ke sini tuh cukup bisa dikatakan bahaya ya menurut aku. Curam juga, ada kayak jembatan kecil. Jembatan yang mungkin bisa dikatakan itu cuma setapak gitu. Terus ada jalan yang cukup terjal jadi kita kayak harus manjat gitu. Sosok aku tuh belicin. Setelah cukup perjuangan ya ternyata jalan untuk bisa sampai ke sini. Kita berada pas di samping rel kereta ini. Ini juga udah malam banget. Udah enggak beroperasi lagi keretanya. Kereta yang menghubungkan Bogor, Sukabumi ya. Kamu udah ngerasain apa kalau aku boleh tahu di samping rel ini? Banyak sih Nah terutama dari beberapa lokasi yang pernah kamu ajak aku datangin. Ini salah satu lokasi yang enggak berhenti bikin aku merintang. Karena terlalu banyak jeritan, tangisan, bahkan amarah yang sangat besar. Tapi yang mungkin belum tadi kamu mention ke aku. Sebenarnya ini dulunya adalah bangunan yang sengaja dibangun oleh penjajah kita. Oleh pembunuh, oleh mereka yang membangun. Karena memang dulunya sebelum adanya terowongan dan jalur kereta ini, pernah ada jembatan yang di belakang jembatan itu sengaja dibuatkan seperti bangker yang kecil. Penerawangan Friesley memperkuat sejarah yang sedikit terlupakan bahwa terowongan rel kereta api Paledang dibangun pada masa kolonial Belanda. Ya betul, jembatan itu juga dari PJK itu dibawah tahun 1900 tuh. Entah apakah saat masa pembangunannya tempat ini juga terdapat secara kelam yang menjadi tanda dari tragedi tersebut. Namun yang pasti, Friesley mencoba merasakan kebalik-kilas balik peristiwa dengan menyentuh bagiannya. Pembangunan yang menutupi rel kereta ini, masih memang ada rumah-rumah warga, tapi memang pernah ada satu orang kakek-kakek yang terhantam kereta dan jasadnya itu ditemukan di sini. Jasadnya ada di sini kakek-kakek, dan itu sebelum kejadian maas tahun 2000. Dan itu kejadiannya juga siang hari. Jadi, maaf banget secara keadaan kakeknya itu gak ngeliat kalau misalnya udah dari jauh kereta tuh udah ngasih tanda kalau memang mereka akan lewat. Jadi gak ngeliat, tidak mendengar apapun, terhantam dengan sangat keras. Tapi malah dikira orang kalau dia sengaja bunuh diri. Terus kenapa dia bisa gak denger apa pikirannya kosong, atau memang ada makhluk yang mencoba menutupi? Menurutku ini masih harus aku cari tau sih, Nat. Karena sejujurnya yang perlu kita pegang adalah masih ada satu korban atau beberapa korban sebelum kejadian besar itu. Terus juga yang kedua, ada yang bawa air gak? Air? Coba minta air, boleh? Kakek itu bilang, karena banyak yang mengira kalau dia itu sengaja bunuh diri, sehingga pada saat lumunya ditemukan, terbaring dengan hancur di sini, ya orang-orang mengangkat, membawanya, tapi menganggap yaudah gitu aja. Tanpa ada yang mungkin mendoakan kepergiannya. Memang tak mampu dipungkiri. Bahwa bukan saja tragedi tahun 2000 saja, ada beberapa sederet peristiwa kelam yang perlahan dilupakan. Salah satunya warga yang mencoba mengakhiri hidupnya dengan melintas di saat kereta melaju di rel ini. Yang pernah sebelum tragedi ini kan dulu kan pernah ada yang ketapak kereta tuh. Ininya hilang, meninggal di bawah rumah sakit, kakinya gak ke bawah, nyari-nyari kaki. Tiap tengah malam itu nangis. Alhamdulillah ketemu waktu itu. Ya udah-udah busuk lah. Perlahan, satu persatu mulai terkuak. Namun seketika Frisley merasakan sesuatu yang menyita perhatiannya. Frisley berusaha mengejar sosok tersebut untuk diajak berkomunikasi. Waktu Frisley lari, itu aku cukup khawatir ya. Mengingat ini jalannya kan gak rata, ini bebatuan semua. Hah? Fris, kenapa sih? Frisley, tadi kamu bilang di tahun 2000 menewaskan beberapa orang ya? Menurut informasi yang aku dapat dari tim 20 kalau gak salah. Kenapa? Apa hubungannya? Di bawah tempat ini, sekarang kita berdiri, masih banyak banget tulang-tulang. Orang kita, orang yang berjuang untuk negara kita, mereka rela untuk diinjek-injek sama company yang memang mereka sengaja dijadikan tumbal pembangunan. Potongan kepala, dicampur dengan semen, ditaruh, dan semuanya itu sengaja didempetkan. Belum lagi dari mereka yang mereka masih ngerasa kesakitan. Sosok yang sekarang lagi megang kaki aku, Nath. Wah. Harus. Harus. Dia beda dengan sosok yang tidak mempunyai kepala tadi. Siapa nih? Tapi dia tersungkur. Dia memohon. Kenapa? Banyak pekerja kita yang dijanjikan apabila mereka mau bekerja tanpa diupah dengan company, keluarga mereka dibuat aman. Tapi ternyata keluarganya terlebih dahulu dibunuh. Dia memohon sama orang Belanda agar kepalanya ditebas. Dia minta tolong biar dia cepat meninggal, biar dia ketemu dengan anaknya dan ketemu dengan istrinya. Karena ternyata pada saat dia membiarkan untuk bekerja, istri dan anaknya diculik dan mereka dihabisi sebelum jembatan atau terowongan itu jadi, jadi bukan cuma kepala laki-laki, bukan cuma kepala bapak-bapak, tapi di situ ada kepala ibu-ibu, ada kepala anak kecil, ada kepala orang-orang yang gak tahu menau tentang pembangunan ini, bahkan gak tahu apa-apa, Nath. Sosok laki-laki Parubaya 40 tahunan ke atas, dia hanya bilang berkali-kali, saya memohon, saya meminta apabila kepala saya bisa ditukarkan demi kekenjangan anak saya, saya rela melakukan itu, tapi ternyata anaknya udah gak ada juga, Nath. Seakan mampu melepaskan sisi kelam semasa pembuatan rel maupun terowongan yang ada, beberapa orang meyakini keangkeran tempat ini berasal dari pengorbanan para pribumi semasa pembuatan. Ya, sebelumnya kan anak SMA tuh dua orang, terus yang bunuh berdiri Pak Maman itu saya ngelihat orang katanya berdiri di pas jemba eh tangga itu tuh, dulu ada jalan sih sebelum ditutup ini. Tak ingin selesai sampai di sini, kami pun mencoba menelusuri bagian terowongan guna menguak apakah tragedi yang terjadi merupakan murni, kecerobohan segala pihak, atau ada unsur gaib dari kisah kelamnya masa pembangunan yang ada. tadi, tadi bang, posisi dia tuh kayak gini. Aduh, dia pindah posisi ke belakang aku gitu. Tapi sekarang dia malah berjalan dengan menyeret kaki kirinya ke arah sana. Kita ikutin dia kali ya, anak. Ayo kita ikutin aja yuk. Kita gapapa kan ngikutin dia. Sejauh ini sih, menurutku harusnya masih aman ya anak. Lantas, apakah sosok yang menuntun kami mempertemukan kami dengan sosok astral dibari kisah mistis maupun mitos yang redar? Tak bisa dipungkiri. Tragedi di tahun 2000 yang menewaskan 11 pelajar disinyalir memiliki tanda maupun adanya firasat tak enak yang sempat dirasakan warga. Baik bau amis yang diceritakan Bapak Herman, melainkan firasat lain yang dirasakan warga setempat. Dari sana sudah dilarang sama petugas-petugas PJKA. Juga memang kebaca situasinya bakal terjadi seperti itu. Lantas, apakah semua yang berhasil diungkap memiliki keterkaitan nyata? Hingga menjadi unsur lain dari tragedi naas yang pernah membuat rel dan terowangan bersimbah darah. Ini kita persis ada di bawah jembatan. Ini bau banget ya sih? Bau darah? Kamu nyium bau darah di sini, Fris? Iya. Bau darah kayak gimana? Kayak darah segar atau amis? Atau... Bau busuk? Kampur darah yang enak. Ada yang mau kamu cari tahu, Nat? Oke. Aku mau cari tahu apa sih sebetulnya penyebab dari kejadian di tahun 2000 itu. Apa penyebabnya? Tahun 2000? di bulan Januari keadaan di dalam kereta itu penuh. Tidak sepenuhnya penuh tapi memang banyak yang memilih untuk ada dan ikut pergi tapi mereka duduknya di atas kereta. Rame-rame. 27 orang di atas sana ada yang duduk menyamping ada juga yang menghadap ke depan tapi yang jelas kenapa di tahun 2000 itu bisa banyak banget korban karena pada saat diperingatkan di awal gak ada satu pun dari 27 orang itu yang mendengar. Satu pun. padahal sudah ada peringatan sebelumnya sebelumnya. Beberapa kali ada yang sengaja untuk meneriakan turun bahkan dilarang tapi satu pun gak ada yang bisa denger nak. Mereka gak denger sama sekali padahal harusnya suara itu adalah suara peringatan bagi posisi mereka yang notabedanya ada di atas rel dan terus apa yang terjadi selanjutnya, Fris? Mendekati ke sini orang-orang yang ada di atas kereta itu mereka melihat kalau terowongan ini masih berada sangat jauh dari mereka jadi gak ada dari mereka yang memposisikan kalau mereka akan menunduk mereka santai aja masih ketawa masih ngobrol dan di sini tepat di sini aku pengen banget entah apa yang dirasakan Frisley namun sesuatu seolah menahan Frisley untuk menguak lebih dalam iya ini kamu juga denger atau aku aja jujur aku gak denger apa-apa kamu doang nih kayaknya kenapa? ini tandanya apa? mereka mau komunikasi sama kamu Fris? enggak kalian yang diem di sana Fris kamu komunikasi sama siapa katanya nanti kita ketemu Tuhan mungkin kayaknya ini cara distractnya mereka biar aku gak secara gamblang menceritakan tentang kejadian di sini Nat tapi aku coba untuk terus ceritain dulu ya Nat di atas ini pada saat menghantam bangunan ini itu keadaannya udah gak ada yang sempurna sekalipun ada yang sempurna pasti organ itu potongan dari jari tangan bahkan kakinya tulangnya ada yang keluar dari dagingnya dibawa ke rumah sakit tapi yang jelas sekarang di sini banyak banget kayak potongan daging tangan kuping kepala dengan hancur setengah pecah tak sedikit warga membantu jalannya evakuasi korban menjadi saksi kelam dan mengenaskannya beberapa anggota tubuh yang berserakan di area rel kereta kemudian ada yang badannya di sana kepalanya di sini terpis terbawa itu yang sebelah sana tengkorak begitu ininya sudah habis nih hancur dan dari korban-korban yang ada di sini Viz perasaan apa yang kamu rasain yang lebih dominan saat ini sedih gak terima penyesalan beberapa dari mereka itu udah dapet larangan dari orang tuanya gak boleh ikut gak usah ikut dek janganlah pak nanti aja gak enak perasaannya lebih ke sedih dan miris dua hal itu yang bisa aku rasain secara instan pas Frisley menjelaskan tentang apa yang pernah terjadi di sini nginget lagi ngebayangin sih ya lebih tepatnya tentang korban yang sebegitu banyaknya tapi mereka tetap kokoh buat ikut karena menurut mereka itu acara bareng-bareng sama temen-temen itu emang acara yang sudah direncanakan yang memang akan ada kegiatan sih di sana aku udah dapet gambarannya lebih jelas lagi tentang kejadian dan tempat ini seketika Frisley seolah mendapat gangguan dari sosok yang mencoba berkomunikasi dengan kami iya berlindung ada yang megang aku satu tangan tapi gak punya badan gak ada aku juga gak tau ini tangan siapa ini si tuan yang tadi dibilang mungkin kayak bukannya siapa ini Fris? pasti megang kamu atau? mungkin ini malah salah satu korban Muhammad itu namanya Muhammad 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 Chris kenapa kamu nyariin dia? dia dia pergi dari kamu wow ya bagus bener di senter ke arah sana kenapa kenapa Muhammad Muhammad dan benar saja sosok astral tersebut merupakan salah satu korban yang seolah ingin menuntaskan cerita kami malam ini kamu denger-dengar suara ya kamu denger gak sih? ada suara itu dapet gak ya? gitu di atas tebing ini sekarang ada jajaran tubuh ada jajaran tubuh ada jajaran tubuh ada yang berdiri ada yang dengan posisi kaki setengah ada yang dengan keadaan utuh tapi tidak mempunyai tangan ada yang dengan keadaan setengah badan dan masih dengan sosok tangan potongan tangan yang megang aku dari tadi nama yang terus berputar di telingaku dan di kepalaku Muhammad 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 dia mau komunikasi sama kamu atau dia hanya ingin nunjukin kamu tentang tempat ini sampai dia kok ada kontak fisik dengan kamu kali ini malah nambah nama Nat kamu ngomong kayak gitu mereka makin membuka frekuensi mereka nambah nama ada Boeing Baceng Adi di sini oh suara apa ya suara 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 air ya iya selamat menikmati gerombolan mereka bisa gak denger tentang peringatan yang sempet dikasih tau ke mereka sebelumnya kayak yang tadi aku bilang pandangan mereka melihat ke depan kalau bangunan setengah lingkaran itu atau terowongan itu jauh masih jauh banget dari mereka dan pada saat mereka mengedipkan mata ternyata udah di depan ada yang sempet menghindar ke samping tapi ketarik dengan posisi temannya yang keadaan wajahnya hancur selebihnya banyak yang udah jatuh lalu terlindas badan kereta itu sendiri mereka gak denger apapun dengan kejadian itu Fris akhirnya mereka mengganggu atau menghantui warga yang tinggal deket sini bukan menghantui niat mereka masih mencari 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 karena pada saat itu dengan keadaan yang sangat hancur tubuh dan semua itu mereka dievakuasi ke berbagai rumah sakit dan ada yang dikuburkan tidak sesuai dengan organ tubuh aslinya penuturan Frisley memperkuat catatan jumlah korban yang meregang nyawa saat tragedi tersebut berjumlah 11 orang jadi ada 11 waktu itu yang kecelakaan disini 11 orang tak ingin melupakan adanya sosok dominan yang dirasakan Frisley terkait proses pembangunan tempat ini Frisley mencoba berkomunikasi dengan sosok astral tersebut Frisley aku mau cari tau lebih lagi tentang apa sih penyebab lainnya mungkin ada sisi lain dari kejadian ini yang mungkin bisa terjawabkan dari sosok tuan yang dari tadi dibilang apa kamu udah ngerasain sekarang dia ada dimana dia bisa kita panggil karena aku dapet namanya 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 kapten jekwil hans darap langkah sekarang lagi ada suara tak oke kamu mau kemana Fris kamu mau duduk disini juga gak nak di rel ini Hmm. Kasih tau aku kalau kamu mulai ngerasa nggak enak ya. Tapi sosok ketuan yang dimaksud sama makhluk yang ada di sana tuh sekarang lagi berdiri di belakang kita. Di sini lebih tepatnya. Tangan dia turun ke bawah tapi salah satu tangannya memegang pundak aku sebelah kanan. Sekarang tangannya ke pundak kamu, Nat. Satu lagi Chris. Wah, Chris. Chris ini aman nggak? Apa yang mau dikomunikasikan? Hah? Nat kamu boleh nanya, Nat? Dia siapa dan kenapa dia ada di tempat ini? Dia bilang harusnya ini wilayah saya. Saya membentuk tempat ini menjadi tempat kalian. Saya yang memberi air kepada kaum kalian. Seolah tertutup dikarenakan tragedi yang pernah terjadi di tahun 2000, pengakuan warga sekitar rel, kereta, dan terowongan ini memang sudah dikenal cukup angkar. Sebelumnya sering terjadi dua orang begitu, satu orang yang jatuh itu di jembatan ini nih. Terus ada yang bunuh diri. Pokoknya banyak juga lah. Tak ingin menguras banyak waktu di mana saya mencoba mempertanyakan sebuah mitos jangkal yang terjadi sebelum adanya tragedi kelam. Dan... Apa yang dia lakukan sama orang-orang kita dulu? Kenapa dia jadiin korban di semua itu? Sekarang dia lagi ketawa, Nat. Ketawa kenceng banget. Eh... Kaum kalian Hanya udang Lemah Yang saya butuhkan Sedikit tenaganya Dan banyaknya kepala Banyaknya kepala maksudnya dari Korban-korban yang akhirnya juga dijadikan tumbal untuk tempat ini Fris Betul Nat Dari awal pembangunannya Emang pake tumbal Dan yang harus ditumbalkan Orang-orang kita yang diperbudak sama penjajah Dan ngomongin tentang korban Kamu masih inget gak Fris Tentang tadi di awal aku juga sempat bilang bahwa sebelum kejadian besar yang ada disini di tahun 2000 itu Warga sekitar tuh sempat mengatakan bahwa ada Bau amis yang mereka cium selama kurang lebih Kalau tidak salah 3 hari Baru akhirnya ada kejadian itu Itu maksudnya apa Fris? Aku masih penasaran Apa itu memang tanda Sebenernya kalau bau amis itu bukan cuma 3 hari sebelum kejadian Tapi emang sampai saat ini Beruntungnya di tempat ini sudah dibangun menjadi lebih baik Dan di samping juga ada Ada tempat ibadah Tapi aslinya Sampai saat ini Ketika mereka memang pada aktif Frekuensinya lagi sama dengan kita Mereka akan menunjukkan bau amis atau bau busuk itu Karena memang semennya itu diaduknya menggunakan darah Jadi bau amis itu bukan sebagai bentuk tanda kejadian di tahun 2000 itu Tapi itu memang sudah dari dulu dari awal ini dibangun Karena pada saat proses pembangunan itu Ada banyak darah, ada banyak korban Iya Dan sampai sekarang kamu masih bisa cium bau itu Mas Inet Apalagi ini Kapten Jaquel Haynes masih pegang tangan aku Masih pegang pundak aku Jadi aku masih bisa ketarik sama semua perbuatan dari penjajah Yang memang bagaimana cara mereka mengaduk semen itu Memenggal kepala Dan sengaja darahnya itu dicampur Ke bagian dari pembangunan Mereka tertawa Dan menginjakan kaki di atas tubuh Tanpa kepala Jadi kakinya tuh sengaja diinjekin di bagian bumbung Diinjek kayak gitu aja nak Karena mereka udah ngetawain kalo Oh sebentar lagi nih sudah sesuai dengan apa yang mereka harapkan Mereka percaya kalo Kokohnya bangunan Itu tercipta dari Berapa banyak kepala yang sanggup kita berikan Perlahan tapi pasti Teka teki akan cerita mistis dan mitos di tempat ini mulai terkuak Hingga tersisa satu yang kini masih mengganjal Dan merupakan mitos kuat di area tersebut Terakhir sebelum Kita tinggalin tempat ini Aku mau tanya tentang satu lagi Mitos yang sering didengar sama warga Warga tuh suka bilang Karena ini memang letaknya juga sangat berdekatan Dengan pemikiman warga Mereka suka bilang bahwa mereka kerap mendengar adanya jeritan-jeritan Itu jeritan dari jaman Belanda dulu Atau memang korban dari kejadian 2000 itu Sejujurnya ya nak Karena mungkin kepercayaan masyarakat yang terbangun Itu memang tempat ini Bukan tempat yang baik Lalu ditambah dengan beberapa kejadian Sebelum di tahun 2000 itu memang sudah Ada beberapa korban Yang meninggal di tempat ini juga Jadi jeritan itu memang jeritan Para korban dicampur pada masa Belanda Yang memang Alasan kenapa kokohnya bangunan ini ada Karena di dalam Banyak kepala mereka Aku udah mau sekarang Jeritanya tuh Kamu mau tau gak kayak gimana? Kayak gimana kedengerannya? Ini yang dari tadi juga aku denger ya Nat Jadi dari tadi kita jalan Kalo tadi kamu bilang kok ngerasa gak nyaman Nggak enjoy ngeliat tempat ini Karena jeritan yang keulang Itu selalu teriakan Orang-orang yang seperti kesakitan yang mereka mohon-mohon Dan juga Tolong 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 Aduh Aduh Frizzly ini teriakan gak nyaman banget buat Aku denger Aduh-duh-duh 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 Ada pesan lah Kenapa? Seketika Frizzly mengalami gangguan Kenapa? 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 Tunggu Tunggu Kamu mau air Frizzly jangan biarin direket sama kamu Atau komunikasi lebih jauh lagi Please aku Jujurnya aku udah gak nyaman Menurut aku ini udah gak kondusif Aku gak ngerti maksudnya apa Tapi Saat ini kita cuma berdua juga Aku cukup khawatir mending kita Seakan menutup penelusuran kami malam ini Dengan gangguan yang mulai dirasakan Frizzly Kami pun menyudahi penelusuran ini Frizzly setelah penelusuran kita malam hari ini Menjadi salah satu pembuktian lagi Bahwa ternyata memang bener tempat ini Angker ya Dan bukan hanya kejadian di tahun 2000 saja Yang pernah terjadi disini Melainkan pernah ada juga cerita-cerita Pada saat zaman penjajahan dulu ya Yang pernah terjadi di tempat ini Dan ternyata menjadi salah satu alasan juga Kenapa bisa terjadi kejadian besar di tahun 2000 tersebut Dan semoga kita berharap Dengan dibangunnya bangunan baru Dibangunnya jembatan baru ini juga Semoga hal tersebut tidak akan pernah terjadi lagi di kemudian hari Dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga Tentunya pemirsa untuk kita semua Bahwa keselamatan Menjadi yang nomor satu ya Betul ya Oke kalau gitu pemirsa Jangan lupa untuk terus ikuti Penelusuran kita ke tempat-tempat lainnya Menyimpan banyak cerita misteri Mitos dan mencekam Yang tentunya akan membuat kalian deg-degan Kami Kami